Intro Oh begitu Itu sebabnya Pak R.T. Rancap aku Suka datang ke Ciraos Terus kenapa kamu tidak setuju? Heeeh, Opus Aku maunya Mom Sinyako itu balikan Sama Paps Sinyako Momis kamu mau Hmm, harus mau Opus Papsnya mau Paps Sinyako mau wingit Itu artinya Mom tidak mau Opus yang ngomong kayak begitu dong Bams Sinyako harus mau Hmm, ini kalau ya Ini kalau bisa Kalau kamu Opus minta Jadian sama Iros, bagaimana? Heeeh, jangan mengayal Ini cuma contoh Heeeh, Opus Kenapa contohnya mesti Om Hans Contohnya Alex aja Ini cuma contoh Kamu mau tidak? Hmm 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 Begitu juga yang Momis kamu rasakan Sekarang kalau kamu sama adun Mau tidak Hmm Hmm Opus mau bikin aku marah yuk Begitu juga yang dirasakan Momis kamu Kalau dipaksa Tapi kalau sudah jodoh Tidak ada yang bisa menolak Heeeh Gak mau, gak mau, gak mau Itu namanya kamu sudah melawan takdir Contoh dong, contoh Contoh Tuti Kamu tidak boleh mendahuli Allah Allah itu tahu Apa yang baik buat kita Dan Allah juga tahu Apa yang tidak baik buat kita Kalau nanti akhirnya Momis kamu berjoro sama Pak Karsa Eh Kenapa mesti dia Ya mau diapakan lagi Siapapun tidak ada yang bisa mencegahnya Tapi begitu juga kalau Momis kamu Balikan sama Papi kamu Karena memang sudah ditakdirkan Itu juga tidak ada yang bisa mengalami Kalau Allah sudah berkendang Semua akan berjalan seperti maunya Allah Makanya Curhatnya Mintanya Sama Allah Jangan sama Opus Iyup Opus Aku nyesel curhat sama Opus Soalnya Opus yang gak ngedukung aku Aku nye sebel Kata siapa Justru Opus lagi ngajarin kamu Satu ilmu yang jarang dipunyai orang Ilmu ikhlas Ya udah deh Opus Kalau gitu aku hanya mau pulang aja yuk Mau balik ke kantor aja Ya sudah Assalamualaikum Waalaikumsalam Dadah Om Hans Dadah Putih Opus Ya Her Her Oh Hihi My We Oh 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 Terima kasih.